Sementara itu, seekor sapi mengamuk dan menabrak pagar hingga melukai tiga orang warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, seekor kerbau mengamuk hingga terpaksa ditembak polisi. Seekor sapi mengamuk saat disiapkan untuk Hari Raya Idul Atahari Perumahan Bersona Kayangan Deli Tuak, Kabupaten Deli Serdang. Saat tenang diikat, sapi lepas dan masuk ke dalam perumahan hingga mengamuk dan menabrak pagar besi. Akibatnya tiga orang warga yang terdiri, dua anak-anak mengalami luka akibat tertiba pagar dan dorongan sapi. Setelah diikatkan di belakang, rupanya kurang cocok tempat pengikatannya mungkin dipindahkan. Dipindahkan dari situ, setelah dipindahkan, lembunya ngamuk. Ngamuk, orang yang lagi mau memindahkan lembu itu menyuruh menutupkan pagar komplek. Ditutup. Di Jakarta, seekor kerbau mengamuk dan menyuruduk warga saat akan disembelih Panitia Kurban Musola Baitur Rahman, Kampung Melayu Timur Teluk, Naga Tangerang. Kerbau berlari jauh hingga nyaris masuk ke perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Karena berpotensi membahayakan, personel kepolisian dari Polsek Negla Sari langsung menembak kurban untuk selanjutnya langsung disembelih sebelum diserahkan kembali ke Panitia Kurban. Posisi hewan kurban tersebut sudah mencapai jalur perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta, sehingga berpotensi membahayakan penerbangan apabila sampai tembus ke dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu dibantu oleh personel Pores, kemudian dibantu oleh Afsek dan Pemadam Kebakaran, juga BPBD, hewan kerbau tersebut berhasil dilumpukan dengan dilakukan tembakan ke kepala. Di Madiun, Jawa Timur, sapi kurban seberat 1 ton milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarno-Hatta Pak Dekarwo juga mengamuk saat hendak disembeli di Masjid Kuba. Butuh waktu hingga 30 menit untuk menjenakan sapi jenis limousen ini hingga akhirah sapi dapat ditangkap dan disembeli oleh Bupati Madiun. Tim Liputan, Kompas TV